Berita Liga 1 2022 terbaru, catatan apik Madura United terhenti di markas Persis Solo, dari Fabio Araujo Levundes hingga kondisi terkini Lulinha. Pasukan Madura United menyerah di markas Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2022. Skuad Madura United yang diarsitek i Fabio Araujo Levundes nyerah dengan skor 1-0. Gol tunggal pemain Persis Solo Alexis Mesidoro pada menit ke-80 yang jadi mimpi buruk Madura United. Catatan apik Madura United di Liga 1 2022 pun terhenti di tangan Persis Solo. Sebelum laga kontra Persis Solo, Madura United dan PSM Makassar jadi tim yang belum terkalahkan hingga pekan ke-5 Liga 1 2022. Posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2022 pun saat itu dikuasai oleh Madura United dengan 13 poin. Tapi kini, puncak klasemen sementara Liga 1 2022 diambil alih oleh Borneo FC yang telah memoleksi 15 poin. Bukan hanya itu, catatan apik tim Liga 1 2022 yang tak terkalahkan kini dipegang oleh PSM Makassar, setelah Madura United nyerah di kandang Persis Solo. Usai laga kontra Persis Solo, pelatih Madura United Fabio Araujo Levundes buka suara. Pelatih Madura United Fabio Araujo Levundes menyorot pemain andalannya yang harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Pemain Madura Unite yang dimaksud oleh pelatih Madura United Fabio Araujo Levundes, yakni Lulinha. Diketahui, Lulinha harus meninggalkan lapangan lebih cepat gegara mengalami cedera. Dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru, pelatih Madura United Fabio Araujo Levundes belum mengetahui perkembangan dari cedera tersebut. Tim medis Madura United masih akan menindaklanjuti guna melihat kemungkinan tingkat keparahan dari cedera tersebut. Belum tahu apa yang terjadi sama dia itu bahaya atau tidak. Jadi susah, kami pergantian di babak pertama seperti itu, karena kami harus mengubah semua strategi yang kamu persiapkan di dalam pertandingan. Kalau tidak salah menit 16 dia digantikan, jadi susah, ucap Fabio Araujo Levundes dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru. Sedangkan, keeper Madura United Miswar Saputra memastikan, semua pemain telah bekerja keras di lapangan, namun hasil belum memihak. Dia juga memberikan ucapan selamat terhadap Persis Solo yang meraih kemenangan keduanya. Untuk Madura United, kami sudah bekerja keras di dalam lapangan, ya cuma kami kembali lagi pada hasil hari ini. Ya Solo menang, selamat buat Solo, ucap mantan keeper PSS Sleman itu. Usai kalah dari Persis Solo, kini Madura United berada di posisi runner-up klasemen sementara Liga 1 2022 dengan koleksi 13 poin. Di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2022 ditempati oleh Borneo FC dengan 15 poin. Sedangkan tempat ketiga ditempati oleh PSM Makassar dengan 13 poin.